hai oke guys kembali lagi di cabas daily hari ini aku lagi di negeri kayangan dan temen-temen kalau mau tahu cek terus video ini dan jangan lupa like comment dan subscribe ya jika ada pertanyaan teman-teman bisa tulis komentar di bawah Oke let's go Oke guys buat teman-teman yang mau ke sini alamatnya ada di Surodadi Wonolelo kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang lokasinya sekitar 48 kilometer dari pusat kota Jogja dan bisa ditempu kurang lebih satu setengah jam perjalanan kalau nggak macet ya namun buat teman-teman yang berniat ke sini bawa mobil bisa dipikir-pikir dulu dengan melihat video konten aku sebelumnya ya tapi kalau teman-teman bawa motor ya gas aja untuk tiket internet masuknya sendiri ini waktu aku ke sini ya guys itu sekitar 10.000 dan untuk parkir motornya 2000 kalau mobil 5000 dan minibus 10.000 untuk area parkirnya ini menurut aku lumayan luas ya guys cuma karena emang ini masih belum 100% jadi sejak se-apa sementara masih ya kayak warung-warung gini yang di pinggir sambil lihat pemandangan ya gini aja sih waktu aku kesana enggak apa enggak sempat foto-foto karena top spot fotonya juga masih terbatas ya guys berhubung karena pemandangannya masih tertutup kaput jadi ini aku mau pesen makanan ya guys di warung ini nanti aku akan review harga dan apa aja yang aku pesan jadi disini aku pesen mie kuah ya guys atau soto ya aku tambah ya minta tambah telur sama cabe terus ini yang paling entul adalah tempe mendoanya ya guys enak banget anget-anget sambil lihat pemandangan kayak gini nah ini pemandangannya eh tadi hampir cerah lagi tapi tetet-tet-et oke guys ini jam 13.37 tapi di belakangku sudah kayak jam 5 sore guys karena kabutnya super tebel I'm not lucky lagi nggak beruntung guys jadi sebenarnya disitu ada pemandangan Gunung Merbabu dan di belakang sana ada Gunung Merapi ya guys cuma karena ini mendungnya bener-bener super duper tebel banget ya namanya negeri negeri kayangan jadi emang ini negerinya areanya dikelilingi awan-awah kabut sih sebenarnya tuh jadi ini bener-bener tebel banget di belakangnya selamat menikmati 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 bagus nggak foto selfie-nya menurut aku lumayan ya emang ini wisatanya masih baru dan masih belum banyak fasilitas yang selesai contohnya ini ini kayaknya kastil-kastil gitu cuma ini masih dalam tahap pembangunan restonya aja hari pertama ini dibuka karena ini hari libur libur lebaran ya nah coba kita ke sana coba kita ke sana guys oke oke guys ternyata yang situ tadi wahannya berbayar ya 5000 berhubung disini aku sendiri guys gak ada yang motoin jadi mungkin next time aja ya kalau sudah selesai full gitu kalau ada waktu kesini lagi karena ini juga belum full gitu guys Oke kita coba foto itu sih yang keren gunung apinya ini guys tuh oke kita oke guys setelah dari patung kuda liar itu sepatu kuda kencana ya tuh tuh nah cuma karena sepertinya belum sempurna jadi aku nggak ini ya guys gak foto umum ngeliatin temen-temen kayak gimana nah ini ikonnya pak apa kayangannya guys ini pintu pintu apa ini benteng aku liatin ya Nah ini guys benteng kahyangannya yang salah satu ikon wisata ini jadi temen-temen bisa foto ya tuh lihat banyak banget orang dan ini masuk situ ya dan dengan panorama seperti ini tuh ini kalau sudah enggak ada kabut bagus guys tapi tadi kalau ada kabut wah zonk banget kalau ke sini ada kabutnya tuh merapinya yang tadi cuma sebentar kelihatan gunungnya sekarang sudah mau ketutup awan lagi jadi disini tuh aku tadi hampir zonk guys ya pak lem ya jauh-jauh ke sini kalau pemandangannya ini ketutup kabut itu sama aja sia-sia oke guys coba kita naik ke sini ya sini kita naik ke atas benteng kalau ini enggak bayar guys free kita naik finally pemandangan cara ini sudah di bentengnya cuma sayang ini guys kalau di benteng ini ketutupan ini loh tiang listriknya jadi kayak merusak pemandangan viewnya jadi kalau teman-teman foto disini harus bisa ngedit biar ngilangin tiangnya oke nanti aku akan ajarin ya cara ngilangin objek itu kalau sempet semoga aja ya oke kita coba ke atas ini lagi oke oke guys kita naik ke sini ya karena banyak orang disini dulu nah amazing guys tuh ini ikon tol kayangannya ya ikon tol kayangan dengan gunung merbabu nya oke kita coba kita coba kita foto disini ya nah gimana bagus nggak nah setelah ini adalah spot terbaiknya kita kesana yang foto buat ke gunung merapi ya kita kesana guys ini kita ke benteng yang view gunung merapi nah ini sayangnya ini ada kabel-kabel yang jadi enggak estetik harus diedit fotonya oke nah ini sayangnya ketutup sama awan lagi oke mumpung tambah biar enggak tambah ketutup lagi aku mau foto dulu guys gimana guys bagus enggak betulnya nanti untuk editnya aku akan coba ini ya guys apa buatin konten di tutorial ya dan sepertinya aku melihat pemandangan yang amazing guys aku lihatin ya jadi ini kan gunung gunung merapi gunung merbabu dan ini adalah jalur dari Poyolali menuju Magelam dan disana guys lurus sana ini sebelah harusnya agak ke barat ya karena sunsetnya disini ini kalau ditarik lurus itu kayak ada gundukan guys apakah itu borobudur enggak kelihatan jelas guys ini ataukah hanya bukit biasa enggak kelas karena ada ini loh guys nah ini loh itu kayak ada gundukan itu hampir mirip kayak borobudur guys apakah itu borobudur kalau iya keren banget bisa kelihatan dari sini guys tuh sayangnya ini banyak kabut guys kalau gak banyak kabut Oh keren banget ini makanya untuk menuju sini nih kalau motor enggak masalah guys cuma kalau mobil ini kan sedikit ini hari raya lebaran tapi sedikit gas karena jalannya segini doang nanti aku tunjukin ya kalau aku waktu balik aku akan rekodin turunnya itu kayak gimana itu kayaknya kalau mobil harus gantian des itu mungkin PR banget kalau teman-teman bawa mobil wisata ke sini karena bisa teman-teman lihat ini adalah jurang jadi kalau sekali seret ini ini enggak bisa buat dua mobil saliban hanya satu mobil kalau itu sudah wassalam guys ya tahu kan wassalam artinya apa aduh ini guys bener-bener disini super duper keren banget guys pemandangannya langsung dua gunung sekaligus dan ada pemandangan bukit-bukitnya dan itu sepertinya kayak hampir mirip berobudur Wow amazing Oke guys itu aja menurut aku ya untuk review apa eh tol kayangan ini kalau misalkan ada salah kata aku minta maaf dan jangan lupa like komentar subscribe ya kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah Oke sampai jumpa sorry mungkin untuk kesimpulannya karena mungkin ini ini adalah wisata baru ya jadi masih belum banyak persiapan atau kesiapannya mungkin ini dibuka karena emang telah pas idul Fitri memanfaatkan momen jadi ada beberapa fasilitas yang belum jadi seperti yang ini yang apa ini yang ini loh nah ini yang ini belum jadi ya kastil-kastilnya ini gunung merbabunya dan disini itu guys untuk toiletnya itu airnya tadi di kafe nya itu airnya mati jadi harus ke bawah sini ke Musola itu pun airnya kecil banget guys jadi itu PR banget untuk wisata ini ya semoga kedepannya semakin maju dan semoga tiketnya juga enggak tambah mahal karena karena biasanya kalau tempat foto-foto itu pasti per spot bakalan bayar lagi guys kayak tadi itu ada satu spot yang sudah bayar lagi tapi seingetku enggak masalah sih selama harganya itu masih masuk akal ya tadi cuma Rp5.000 masih masuk akal kalau perspotnya bisa Rp20.000 ke atas melebihi tiket empih masuk wahana itu sendiri itu kayaknya udah enggak worth it Oke itu saran buat pengelolaannya semoga enggak terlalu mahal oke udah itu aja thank you udah nonton dadah selamat menikmati